Ya Assalamualaikum kemarin bersama saya Ipay dari Kuningan melaporkan saat ini saya sedang berada di pos pendakian Gunung Cermai ataupun yang dikenal dengan pos Cibunar lokasi pendaki Cibunar ini merupakan checkpoint bagi para pendaki Gunung Cermai yang akan melakukan pendakian melalui jalur Lingarjati ataupun Cibunar ini seperti ini pemirsa alasan melakukan secara langsung ini tentu dengan hebohnya informasi hilang pendakian hilangnya pendaki Gunung Cermai yang hingga saat ini belum ditemukan dan berdasarkan keterangan yang saya terima bahwa pendaki Gunung Cermai hilang itu merupakan salah seorang warga desa Lingarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Pak, bisa dijelaskan Pak dengan informasi warga hilang yang kemarin dalam kegiatan pendakian ya Pak? itu bisa dijelaskan Pak? untuk sementara kebetulan warga masyarakat di Silingarjati menginginkan pendakian masal karena 17 Agustus 17 Agustus jadi pada naik, anak muda, laki perempuan kurang lebih 135 135 personil yang naik dan Alhamdulillah yang lain sudah pada turun dan ada yang ketinggalan satu orang dan sekarang lagi dicari mudah-mudahan tidak ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan mudah-mudahan ketemu Ranger dan masyarakat sini juga Alhamdulillah dari Pores, dari BPBD, dari Polsek, dari Babingsa pada kumpul semua disini mengarahkan teman-teman yang mau pada naik ke sana begitu kira-kira berarti ini sudah lebih dari 24 jam ya Pak dinyatakan hilang ini Pak? Mungkin belum ya? apa udah? belum kalau nggak salah kalau 24 jam berarti besok besok malam berarti oh besok malam kan baru keterangan dari kepala BPBD kan ini sudah 24 jam gitu kan? sehingga dinyatakan hilang gitu Pak? kalau dinyatakan hilang berarti kan 24 jam kalau menurut saya ini kan baru ketahuannya jelasnya baru tadi malam belum kan berarti belum berarti kalau 24 jam ya nanti sekitar jam 7-an jam 7 pagi nah jam 7 nanti malam malam gitu kalau 24 jam gitu itu rombongan Ranger yang melakukan pencarian berapa banyak Pak? kemarin semua Ranger hampir berapa orang 27 orang ya kemarin naik semua dan sekarang sebagian sudah kembali dan disusul lagi dari masyarakat warga sini, Lingarjati juga menyusul, menyisir jalur-jalur pendakian ya mudah-mudahan sih segera ketemu dan tidak ada masalah mudah-mudahan sehat kembali anak yang hilang itu Pak itu kan informasi kan anak terpisah dari rombongannya Pak? bukan terpisah dia mendahului? ya mendahului lah mendahului dan kebetulan beliau juga bukan sekarang udah 4 kali naik dia dia udah biasa kan gitu makanya dia mendahului nah temen-temennya baru pada naik dia udah turun gitu ya berarti dalam rangka kegiatan desa ini Pak? enggak 17 Agustus ya 17 Agustus dalam rangka kegiatan temen-temen pengen naik lah karena 17 Agustus mungkin rutin ya dan rutin ini Pak? ya kemarin rutinnya baru ya kalau rutin itu enggak sampai 100 kalau sekarang kan 100 lebih ya 100 lebih jadi temen-temen mau upacara disana katanya gitu ya terlepas itu Pak dengan apa namanya ini kan jalur wisata juga ya Pak nah pengunjung gimana Pak untuk wisata Cibunar ataupun wisata alam disini Pak? untuk sekarang apa untuk hari-hari biasa? sebelum-sebelumnya ini biasa-biasa aja ada ada aja karena ini kan buper bumi perkemahan jadi ada aja gitu hmm berarti ini dikelola sama sama apa ya? pokdar wispa eh bukan TNGC ya TNGC melalui melalui desa desa melalui eh Kompe Pak yang melaksanakan kegiatan ini Pak idealnya dari jarak tempuk Pak pendakian Cibunar ke puncak berapa jam sih Pak 12 ya 12 jam 12 jam kan warga sini juga memang sering juga ya kalau warga sini mah 8 jam 7 jam juga udah sampai pulang pergi pulang ke sini mah ya cuman kalau pengunjung-pengunjung ya paling sekitar 12 jam 10-12 jam belazat abone ol hai hai